Ini ya, sorry ya sebelumnya kalau ini tuh privasi banget ya Halo, welcome back to my youtube channel di Moreno Official Bersama Aulia Disini kita akan bahas, bahasanya masih tetap sama ya guys Bahasanya masih tetap seputar apa itu yang namanya buji Seluruhnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Namaku Aulia, bisa dipanggil Bambang Sesuai dengan namanya ya Sesuai dengan namanya Mas Bambang ini menjalani profesi sebagai buji Buji ini udah berapa lama sih? Profesi sebagai buji Udah lama Kak Udah kurang lebih dari SD aku tuh udah ngerasa tome Cuman aku bener-bener bener jadi buji tuh pas aku udah SMA kelas 2 guys SMA kelas 2 udah buji? Udah buji Ini, kalau pas SMA kelas 2 itu kakaknya yang ngajak buji atau orang lain yang ngajak buji? Kakak yang mana guys? Kakak Bambang ini Bambang gak punya kakak guys Yang sononya atau yang ininya yang ngajak buji? Dari Tuhannya guys Oh, udah ada chemistry Terus ini ya Sorry ya sebelumnya Kalau ini tuh privasi banget ya Ini nih, kita tuh kan sama-sama cewek ya? Iya, kadang-kadang aku cewek kok mbak Maksudnya, gimana sih cara kamu tuh ngelihat lawan jenisnya Kalau kamu tuh Ini nih, targetku buji gitu Gimana caranya? Oh, iya Jadi, sebelumnya mbaknya Udah pernah tau gak sih istilah buji Fem, Andro Oh, kalau buji aku udah tau Tapi kalau yang lainnya aku belum tau sih Jadi, di dunia aku ini ya Dunia below ini ada tiga istilah Ada tiga istilah Buji Fem sama Andro Buji tuh yang kayak aku nih Kayak aku yang jadi cowoknya Nah, kalau Fem itu yang jadi ceweknya Fem itu yang jadi ceweknya Jadi, dia cewek penampilannya feminim Tapi, dia belok Kenapa kok Fem? Fem itu sibutan dari feminim Oh, oke, oke Nah, Andro Andro itu yang penampilannya masih namanya gondrong Tapi, badannya cewek Tapi, dia kelakuannya tuh cowok Jadi, dia cowok gondrong Oke, oke Kayak tomboy gitu ya kali ya Iya, tomboy, cuman dia namanya masih gondrong Nah, aku bisa tau Oh, ini targetku Oh, ini bukan targetku Itu ada Gak tau ya Kalau Sesama belok mungkin ada insting Kalau emaknya sama cowok Kan, misalnya ada cowok ganteng Mbaknya liat Oh, dia pasti Gimana cara kita bisa Nari perhatian dia kan Supaya ngeliat kita kan Oke, oke Aku pun gitu Kadang kalau Fem itu susah dibaca Kadang kita gak ngerti Misalkan mbaknya Fem ya Tapi, aku gak pernah tau mbaknya ini Fem apa Kan, penampilan mbaknya ini normal nih Kayak orang normal ya Tapi, dalam arti kan mbaknya Fem Aku gak pernah tau Tapi, Fem itu selalu ngasih kode guys Jadi, kalau ada buci ganteng Fem itu langsung kayak keliatan gitu Geraknya masih keliatan Nah, dari situ tuh buci nya tuh udah tangkep Oh, ini pasti belok Gitu guys Ada juga yang Maunya normal Maunya lurus Tapi, bisa kita belokin Tergantung cara buci nya Gimana deh tariknya gitu Oke, oke, oke Gimana guys? Udah tau penjelasannya Terus, gini kak Gimana ya? Hmm Kedetak ke apa? Hahaha Gantai Gini kak Kan pasti Aku nih sama cowokku Apa ya? Kan pengennya berduaan terus Terus, gimana sih Cara Cara kamu untuk memuaskan Memuaskan pasanganmu si buci ini Pasanganku si Fem maksudnya Ya, si Fem Maksudnya ini Dikatakan memuaskan Ini memuaskan Dalam hal apa ya, Pak? Dalam hal Napsu Atau hal apa? Ya, sepastilah Sepastilah Terus, yang pertama ya Gimana nafsunya Terus, gimana Kan ada nih Ada yang masih malu-malu Terus, di Apa ya Pas jalan Kalau biasa kita Cawak sama cowok Magan Dengan biasa aja Terus, kalau di depan umum Gimana nih? Jadi gini Jadi gini Sebenarnya pacaran Di komunitasku itu Normalkan Makanya kalau sama cewek Sama cowok Normal ya Gandingan tangan Itu hal yang wajar Dilihat orang Tapi kalau aku Sebagai buci Aku kalau mau jalan Sama cewek Mau ganding tanganku Mau ganding tangan cewek Ganding aja Jadi Kita tuh pacaran Selayaknya orang Cewek sama cowok Guys Jadi gak ngerasa Apa-apa Kita ciuman Juga selayaknya Ciuman sama cowok Sama cewek Guys Bahkan berhubungan Dan juga kita Juga selayaknya Cowok sama cewek Cuman mungkin Perbedaan kita Di alamat Alat kelamin kita Alat kelamin kita Kembar guys Berhubungan Maksudnya Berhubungannya Kayak gimana ya kak ya Sorry sini sebelumnya Jadi kayak berhubungan Jadi kayak berhubungan intim nih Pasti Makanya udah paham kan Kayak gimana Mungkin kalau cewek sama cowok Alat kelaminnya kan Bertentangan Jadi kan normal Kalau aku kak ya Cuman bisa pake jari Kan emang aku gak punya burung Jadi ya pacar aku ya Better-better aja Ya fine-fine aja Karena memang Kalau dia menyanyi kita Pasti dia gak akan pernah Memandang Alat kelamin kita Karena emang Kalau belok kan juga gitu Sorry-sorry kak Ini masanya Cuman digesek-gesek Cuman digesek-gesek guys Ini alat temannya guys Alat licin guys Serut sekali Oh kalau masalah Puas memuaskan Biasanya dimana kak Nah Kepo nih Kadang ya Kadang ya Kadang Di semak-semak Anggal Nih kadang Banyak yang bilang Nih keuntungan aku Sebagai buci Apa sih Memuaskannya Kan aku gak punya burung Kalau cowok kan Mungkin ada rasa puas Karena burungnya Dia kan masuk tuh Kalau aku kan gak ada yang masuk Kecuali tangan aku Otomatis kan gak ada yang puas Masa iya tangan aku yang puas Guys Kalau ceweknya kan Sudah pasti puas Cewek kan Kalau digituin Gak harus pake Burung kan dia udah puas Kalau pake Pake jari aja Nah Kepuasan saya sendiri Buat aku tuh Gunanya gak ada apa-apanya Aku cukup puas Kalau aku bisa membuat Pasanganku puas Jadi aku Denger Raik sekali Jadi aku denger Denger pasanganku Hasrat tinggi Mendesah itu Udah Kesenangan buat aku guys Itu istilahnya Kayak aku berhasil Bisa bikin Wanita ini Horni Memunca Aku berhasil Sebagai buci Ya meskipun aku Nggak ngeluarin apa-apa Karena aku Nggak masukin burung Dan lain sebagainya Jadi kan Nggak ada kepuasan Tersendiri buat aku Puasnya itu Karena aku Bisa denger dia Klimaks Mungkin keuntungan Mungkin keuntungan Buat aku pribadi Sebagai buci Hanya di kium Kanan kiri Leher Cuma itu aja Tapi aku tetap Di atas dong Sebagai laki-lakinya Tapi pada saat Kita melakukan hubungan intim Aku sebagai laki-laki Atau sebagai buci Tidak pernah melepas pakaian Karena kan aku yang baginya Sebagai cowoknya guys Oke oke Terus gini kak Kalau kita Lawan jenis nih Aku kan juga pengen lah Memuasin pasanganku Kayak gitu ya Sorry sorry guys Sebelumnya Oke guys Terus gimana sih Cara dia Memuasin kamu itu Kayak gimana Masa cuman Cuman di grepek-grepek doang Sebagai perempuannya nih Iya Kalau aku pribadi Sebagai buci Aku tuh simple Kalau aku tuh Kan sebelum kita Kelebih dalam Kan kita pasti ada Istilah pemanasan tuh Pemanasan tuh Dari kising Pegang-pegang Nah Aku tuh bisa puas Pada saat aku Dicium kanan-kiri Habis dia horny Habis itu Kadang dia ada yang di atas Guys Meskipun Aku gak punya burung Tapi pasanganku Ada yang gak di atas Jadi Cukup Kayak tanganku gitu Yang di atas gitu guys Terus dia Jadi Kalau ceweknya Semakin aktif Laki-laki Semakin suka guys Jadi yang pertama Mungkin Mungkin pertama itu Harus wanitanya dulu Yang kita Lemesin 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 Ntar wanita tuh Kalau udah Ngerasa enak Pasti dia yang lebih hiper Dibandingkan laki-lakinya Ya enggak Terus Kalau kayak gitu kan Dimana sih Dimana-dimana nih Pastinya Kalau Di kos-kosan Kalau cewek sama cewek Itu gampang Mau gituan Dimana aja Enggak dicurigain orang guys Kan pasti orangnya Ngiranya Oh temenan Oh sahabatan Enggak mungkin ada pemikiran Apa-apa Jadi Gampang banget guys Aku bisa ngelakuin Di rumahku sendiri Di kos-kosannya dia Habis itu kadang Ya mentok Kalau kita lagi ada Di hotel guys Gitu 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 selamat menikmati